Intro Halo Mas Riknu Rai, kabar? Alhamdulillah, baik Mas Ini gue baru nyampe banget Baru nyampe banget Tadi ada benerin Ada alat-alat yang harus Dibenerin, terus di jalan Gue udah liat jam, aduh kacau nih Iya ampun Eh aduh Putri Iya dari luar, baru aja nyampe Iya ampun, makasih banyak nih Makasih banget Mas Tapi tadi sebenernya Di awal tadi udah sempet opening So aku pengen Aku sih pengen Menanyakan Satu pertanyaan pertama sebenernya Oke Apa kabar seorang Mas Riknu Karena selama pandemi ini Selama dirumah aja Kayaknya ini semakin deket Melala nih aku liat Yoi 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 Ya ada Mas Susilo Badar juga Aceh menonton Halo semuanya Halo Terima kasih sudah join Ya Kabarnya Alhamdulillah Baik Dan justru dengan situasi yang terjadi sekarang ini Ya seperti yang Ray bilang tadi Aku lebih deket dengan istri Dengan Lala Dan aku semakin tahu Apa yang dia inginkan Apa kelemahan dia Selama ini kan Kita tahu Oke Tinggal syuting Berapa lama Gitu kan Apalagi syuting kan biasa ke luar kota ya Ke Jogja Kemana-mana gitu Ya justru Dengan Covid ini Aku semakin Semakin deket lah Disini Tantangan yang pada akhirnya Kita bisa lewatin bareng-bareng Bahwa 3 bulan di rumah itu Ada ya Kalau Cowok-cowok Atau cewek-cewek Suami Atau istri Yang Mungkin punya rasa bersalah Atau Ada sesuatu Mungkin Gitu Pasti dia gelisah Pasti dia gelisah Selama di rumah Justru 3 bulan ini Aku merasa Nyaman banget Gitu Nyaman banget Itu sih Yang aku rasakan Gitu Sebuah berkah juga ya mas Jadi kayak Semakin Apa ya Semakin hangat Semakin deket juga ya Sama orang-orang rumah Ya Ya Kalau untuk itunya Ya jelas lah Kalau itunya jelas Cuma kan Ya tetap aja Apa sih sebenarnya Yang paling Membuat kita Bahagia Ya Cang cimen Kacang kuat cipermen Kan gitu Tapi Lala udah sempetannya Gak apa-apa Kapan syuting lagi Gitu Justru dia Pengennya Papi Jangan syuting-syuting ya Ya ampun Sweet banget Oh Ya terus Gimana Makannya kita Nak Gitu kan Nah iya Itu ada Mas kan juga Halo mas Apa kabar Eh ada kan Oke Ngomongin Tadi Cuan-cuan ya Perjuangan Mas Riknu Kan ini Sudah masuk New normal nih Sekarang Kita Mungkin beberapa Project Film Sudah ada yang Mulai jalan juga Nah Mas Riknu Kedepan Ada Ada yang Running kah Atau gimana Udah ada project Ya Ya Syukurnya dengan situasi New normal ini Beberapa Produksi itu Bikin keputusan Bahwa Kita harus tetap Jalan Tapi dengan catatan Bahwa Seluruh kru Akan menjalani Rafites Rafites itu Untuk semua Kru Pemain Dan Kita 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 Banyak catatan Catatannya Bahwa Ini Konsekuensi Bahwa dalam Situasi ini Mungkin kita Lebih 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 Tertata lah Kalau Sebelum-sebelumnya Mungkin Kita Wah Amburadul banget Kan Sembarangan Sekarang Lebih Lebih ada protokol Lagi itu Iya Betul Tapi Sebelum Kemarin Dibuka Artinya Sebelum Yang project Kedepan Ini Kemarin Sempat Ada Project Atau Ini project Pertama Setelah Pandemi Ya Ini Sebenarnya Harusnya Sudah dimulai Cuma Karena Masuknya Pandemi Ini Tiba-tiba Kan Kita Nggak jadi Shooting Gitu Belum Dimulai Shooting Cuma Ada Juga Shooting Yang Sekitar 15% Lagi Kelar Tiba-tiba Kita harus Cabut Dari Jogja Itu juga Masih Ada Hutang Jadi Ada Dua Produksi Yang harus Dijalanin Dan Setelahnya Itu Masih ada Nanti Di September Itu Di Batam Oh Di Batam Ya HBO Begitulah Kira-kira Tapi Aku sih mikirnya Gini Mas Kemarin kan Sebelum Lockdown Dibuka Aku tuh Mikirnya Kita juga Berjuang 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 Di rumah Nggak Nahan Nahan Nafsu Untuk Kemana-mana Keluar Untuk Gimana Cara kita Bertahan Buat Ya Melanjutin Kehidupan Gitu Mas Tapi aku mikirnya New normal Ini Terus Dengar juga Temen Beberapa Project Udah ada Yang mulai Running Aku juga Berpikir Itu adalah Bentuk dari Perjuangan Yang tadi Mas Berdo bilang Kita juga Jadi banyak Protokol Jadi nggak bisa Sembarangan Jadi Banyak Sesuatu Yang kita Yang nggak Biasa kita Lakuin Mungkin di lokasi Shooting Kita harus jaga jarak Dan sebagainya Ngomongin perjuangan Aku Sempet Dengar cerita Dari Mas Rifnu dulu Waktu Sambil makan Bakso Di depan GI Tentang Perjuangan Mas Rifnu Dari awal Dan itu Adalah Mungkin Bisa dibilang Salah satu Malam Yang menjadi Turning point Aku juga Ngedengerin Cerita Mas Rifnu Itu Aku bener-bener Rasa tertampar Dan Aku merasa Manja banget Pada saat itu Ketika mendengar Perjuangan Mas Rifnu Dari awal Mau nggak Mas Cerita dikit Mungkin Perjuangan Dari Awal Mas Rifnu Masuk ke Industri Film Seperti apa Perjuangannya Dulu kan Sebelum Ada pandemi Iya Awalnya Si Kayak Kita sama-sama Ardett kali ya Anak Ranto Datang tanpa harta Lu asli Jakarta Lu asli Jakarta ya Lu enggak kan Enggak Enggak Jadi Berangkat dari Medan saat itu Karena memang Memutuskan untuk Tidak melanjutkan kuliah Kemudian Berangkat ke Jakarta Ikut FFI FFII Festival Film Independent Indonesia Jadi kita bikin Kawan-kawan di Medan Saya Ada Robi Ada Uli Rame kita bikin Terus Kita dapat 16 besar gitu Terus Berangkat ke Jakarta Sampai di Jakarta Si Uli pulang Terus Aku bilang Aku harus di Jakarta Dan Mungkin Disini Masa depan aku Aku enggak cocok Kuliah-kuliah Yang enggak jelas Itu aku enggak cocok Aku Kuliah itu kan Planologi ya Teknik Sipil Perencanaan Wilayah dan Kota Tujuh Nah Terus Akhirnya Berangkat ke Jakarta Namun Karena memang Disini itu ada Beberapa saudara Cuma karena Aku enggak tahu Dimana Tinggalku pertama itu Di halte Senayan Di halte itu Ada Warung rokok Waktu itu Disitu aku tidur Ada sekitar Seminggu lah Tidur disitu Menariknya Adalah Nyamuknya itu Segede-gede Handphone Try Terus dari situ Setiap pagi itu Aku jalan ke Bulungan Terus Dan Pernah Apa Mencoba Mengajukan diri lah Ke Teater yang ada Di Bulungan Cuma saat itu Mungkin karena Enggak ada proses Mereka bilang Tanpa melihat Wajah saya tuh Mau ngapain mas Ya saya mau gabung Di teater mas Oh teater Ya teater Enggak ada proses Mas ya gimana Ya tapi boleh Gabung-gabung Enggak Ya mas ya Ya gabung gimana Apa yang mau digabung Enggak ada proses Tapi kalau Emang dari mana mas Saya dari Medan Mas Oh iya Di sini tuh kalau ada Teater Ada proses Baru ada latihan Kalau enggak ya Enggak ada Tapi kalau Sandainya saya belajar Apa Kenalan Sama kawan-kawan Di sini Ya gimana Lagi enggak ada Gimana Di tim aja Di tim Oh di tim Tim itu dimana ya Ya tinggal ditanya mas Banyak angkot disitu Banyak orang yang bisa ditanya Oh iya Oke makasih Nah akhirnya saya Telepon ada teman Yang akhirnya Dia pernah jadi Asprod juga Di salah satu Stasiun TV Saya tinggal di Kosannya Numpang Tapi Satu malam itu Mungkin karena capek Jadi saya Kalau tidur itu kan Agak-agak ngigo gitu kan Gitu kan Ngigo Suara saya itu Bisa dari sini Sampai ke rumah Lu Rai Gitu kalau udah ngigo Gitu kan Nah jadi Ibu Kosnya Terganggu Terus akhirnya Saya disuruh pergi lah Oke pergi Balik lagi Ke halte itu Cuma Setelah sekian tahun Itu Dari Dari Halte itu Akhirnya saya Dibawa Ke Raka Ada Sudara juga Di Cempaka Putih Yang membawa saya Ke Zainal Bidendomba Mulai latihan Dikenalkan Ke Teaternya Apa Teater Tanah Air Mas Yos Kemudian saya Proses itu Sekda Terus Dibawa Mas Yos juga Proses di Bengkel Saat itu Kenal sama Orang-orang Bengkel Terus Ya Setelah itu Untuk Menghidupi Apa Kehidupan Sehari-hari Ya harus Showbiz Tau gak Showbiz Showbiz Apa tuh mas Showbiz Showbiz Bisa Showbiz Jadi Dan itu Ada sekitar Setahun lah Saya tinggal Ini juga Di Taman Ismail Marjuki Kan Di bawah Perpustakaan Habe Yassin Itu Disitulah Tinggal Tidur Ada kamar 2013 lah Saya sebut Disitu Dan Disitu Banyak Seniman-seniman Lain Yang memang Sampai hari ini Mereka Tau betul lah Prosesnya Aku kan Disitu Lama disitu Latihan Akhirnya bikin Grup teater Aku yang nulis Sendiri Setelah Pertunjukan Ada beberapa Pertunjukan ya Udah pertunjukan Sama Mas Yos Teater kami Lalu Proses Ada proses Di bengkel teater Teaternya Remisi ladu Kemudian udah Udah kemana-mana Akhirnya bikin Naskah sendiri Nyutradarain sendiri Ikut festival Dan kita Menang Itu tulisan Aku pertama kali Tapi Yang paling penting Disitu Sebenarnya Di tim itu Ketika kita Belum Menunjukkan Taring kita Artinya kita Belum menunjukkan Bahwa kita Orang yang berkarya Orang itu Bakal cuek Sama kita Dan Bukan berarti Mereka itu Setega Itu Enggak Itu ngasih tau Ke kita bahwa Lu datang kesini Itu berkarya Nah setelah saya Main Udah Tiba-tiba Main di film Itu kan Mengejar matahari Pertama itu Waktu itu Mengejar matahari Itu juga Kebetulan juga Karena menemenin Anaknya Mas Yos Disuruh nganter Dulu saya kan Dikasih Mas Yos Uang Untuk nganter Anaknya si Nusa Itu Shooting Saya yang jagain Nusa Dari dulu Terus hari itu Dibilang Wika Temenin Nusa Casting di Rudy Sejarwo ya Oh Iya Ya udah Berangkat kesana Terus saya yang disuruh Mas Castingnya Pas ini Mas Enggak Itu masih medan Banget kan Kalau Main teater Aku mau Soat-soat Iya Idealisme Idealis ya Enggak Sebenernya gak pede Sebenernya Enggak Enggak Iya Coba aja Mas Coba Akhirnya saya coba Gitu kan Karena dipaksa teman Saya coba Setelah dicoba Berapa lama gitu Proses gitu kan Pulang ke Ngantar Nusa Gak berapa lama Juga aku masih nunggu Nunggu ini gimana ya Gak ada kabar juga kan Terus Mas Yos bilang Wika ini Nusa ini ada Rikes ini Oh iya Ya udah Aku akhirnya nemenin kesana Dibilang orang Sutradaranya Eh bukan Astradanya Lu Riffno kan Iya Yang kemarin keseng kan Iya Oh iya Kita nelfonin kok Gak bisa-bisa ya Iya bang Handphone ku meledak Hah Kok bisa Iya jadi Handphone itu Chargernya itu Apa Kabelnya aku potong Aku masukin kabelnya Ke colokan Kos-kosan gitu kan Cus Eh gak nyala Habis itu kebalikin kan Positif Positif dong Akhirnya meledak Korslet Kos-kosan Dan akhirnya Ibu kos Lu ngerusak aja lu Pegi lu dari sini Akhirnya balik lagi ke tim Tanpa handphone Dan Memang kalau udah rezeki Itu Rai yaudah Ketemu sama mereka Disuruh lagi Dan itu tetap Langkahnya itu Dari Nusa Berkah hidupku pertama itu Memang dari Nganter Nusa itu Yaudah Akhirnya Oh gitu ya Yaudah Casting lagi Udah gitu Hari itu lagi proses Sama Remisi Lado Oke Lagi latihan Sama Remisi Lado Gitu kan Tiba-tiba Dengan ada Namanya si Adit Temen Aku pinjam Handphonenya Adit Adit Pinjam handphonemu Mau masukin kartu Jangan-jangan Bapak aku nelfon lagi Oh iya masukin Baru lima menit Tiba-tiba ditelepon Rai Halo Iya halo Ini siapa Ini Mas Rifnu ya Iya Siapain ya Dari kipas nih Mas Kipas apa ya Kipas-kipas asmara Oh enggak Ini kita kipas komunikasi Mau bikin film Mengejar matahari Dan itu Aku kaget banget Gitu kan Tapi aku gak yakin Kupikir temen Yang ngerjain Gitu Ternyata memang benar Gitu Disitulah Akhirnya Langkah pertama Main di film Mengejar matahari Dan Setelah-setelahnya itu Ya memang Prosesnya itu Ya masih Tetap showbiz Tetap Gimana caranya Supaya menghasilkan Bisa bayar Kos-kosan Tidak lagi tidur Di tim Gitu kan Gitu lah Rai Awal-awalnya Itu memang Apa ya Gila ya Maksudnya bertahan Itu Mental Mental medan Itu kebawa banget ya Mas ya Maksudnya kayak Kuat aja udah Bodo amat Showbiz Gitu Kayak Yang penting Jalan gitu Teater gitu Mas ya Ya Jadi Dulu itu Ya lebih Celakanya lagi Sebenarnya Buat orang-orang yang Memang Berpikir bahwa Untuk membunuh Rasa gengsi itu Ya gimana caranya ya Aku itu Mungkin Kawan-kawan di Pematang Siantar Ada juga yang gabung disini Atau juga yang dari Medan Yang tahu bahwa Di Pematang Siantar itu Untuk MC Baik itu acara ONU Acara Festival Musik Atau acara apapun Itu MC-nya pasti aku Gitu Karena penyiar radio Dan emang Orang-orang itu Pasti minta Wika-wika MC Pasti Misalnya Dewa 19 datang Rosa datang Segala macem Jadi nama itu Udah cukup baik Di Kota Pematang Siantar Nah Gimana caranya Lu mengenalkan diri Dan tiba-tiba Lu lagi ngamen Yang hadir di depan lu itu Adalah fans lu Gitu Iya Itu koalamin Gitu Ada fans yang Pendengar setianya Iya Itu lagi ngamen Tiba-tiba Apa Sebentar dulu ya Ini Bentar dulu ya Ini agak Ini soalnya Gitu jadinya Jadi hilang fokus Gue Ini soalnya Bahaya banget Disini Dia nginjek Nginjek Apa Tadi ngobrol Sampai mana sih Sampai ini Ketemu fans Di Iya Jadi lagi showbiz Tiba-tiba Ada Fans Yang Ngeliatin Terus Ngikutin aku Turun dari bus Gitu Mas Wika Iya Siapa ya Aku mas Five bersaudara Ada fans dulu Namanya Five bersaudara Oke Oke Five bersaudara Radio Oh Iya Iya kenapa ya Mas Wika Ma Men Iya Emang kenapa Oh Enggak apa-apa sih Dia takut Gitu aku nanya Karena posisiku juga Lagi lapar banget Udah lemes banget Tiba-tiba Kayaknya ada Intervensi ke aku Gitu Ini pekerjaan halal kok Jadi nyantai aja Aku bilang Oh gitu Sorry Sorry ya mas Ya Akhirnya dia merasa Merasa Jadi takut Atau apa Gitu Akhirnya dia cabut Gitu Yaudah Dan aku udah Ngelepasin itu semua Gitu Udah Yang ketangkap polisi lah Apa segala macem Itu udah kelalui Gitu Jadi Udah Langkah awal Menurut aku ya Untuk menjadi seorang aktor Mungkin Aku pikir Dalam teater itu Banyak hal yang kita dapatkan Ternyata Yang paling penting itu adalah Membunuh rasa gengsi itu Itu salah satu yang utama Itu menurut aku Gitu Pengalaman ya Ini sebelum kita lanjut Aku mau nyapa-nyapa Teman-teman yang sudah join Terima kasih Teman-teman yang sudah join Ini ada pertanyaan dari mas kan Tapi kita korup dulu Nanti kita bacakan Aku sebenernya gini Kita kan hari ini kan Akan membahas kayak Actors economy gitu mas Maksudnya Sebenernya ini Bahasan yang Lumayan Berat gitu lah ya Maksudnya Kita akan membahas Gimana sih Caranya untuk Berjuang Bertahan Di industri Yang Yang notabene Sebelum pandemi aja Udah susah banget Buat dapat kesempatan Berkarya di industri Apalagi Setelah Setelah Pandemi kayak gini New normal gini Gitu Kedepannya gitu Nah Oke Kira-kira mas Menurut mas Riffnu Apa sih yang bisa Aktor lakukan gitu Maksudnya Selama masa pandemi ini Mungkin ada teman-teman yang Mau Baru mau masuk ke industri Atau juga mungkin yang Sudah di industri Dan bertahan Gimana caranya bertahan Di industri Film yang Banyak proyek tertunda Dan lain sebagainya gitu mas Menurutmu gimana mas Oke Aku sambil nge-charge ya Ya Aduh Ya Sebentar 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 Oke Eh 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 Dimana nih Taruh Oke Teman-teman Kalau ada yang mau Bertanya-tanya Silahkan nanti kita Bacakan Di akhir-akhir Eh kalau miring Susah ya Harus lurus ya Aduh Sepertinya Iya Ya sambil pegang aja deh Oke Sip Sekarang pertanyaannya Sebenarnya Rai Ketika kita udah disebut Aktor Berarti Kita yang menyebut Diri kita aktor Atau orang lain Yang menyebut kita aktor Untuk Berada di kasus Yang Rai bilang tadi Pertanyaannya itu Oke Kalau menurutku Gini mas Kayak mungkin Orang-orang yang Mencintai seni peran Gitu mas Dan Dia Menggantungkan Impiannya Harapannya Di Untuk bekerja di Industri Entah perfilman Atau TV Gitu let's say Dan Dan Mereka Menganggap acting itu adalah Full time job Gitu mas Aku gak tau ya Itu Masuk dalam Dalam konteks Orang itu Menyebut dirinya aktor Atau dia disebut aktor Tapi Yang aku Yang aku Lihat gitu mas Banyak juga teman-teman Dan aku juga alami Betapa susahnya memang Untuk Untuk Mencoba Menjadikan Acting ini adalah Full time job Gitu mas Karena kan Kadang ya Hidup harus jalan Buat makan Dan lain sebagainya Di sisi lain Bener-bener Belum ada job Sama sekali Kayak gitu mas Iya Sebenarnya Ini Hampir Bukan hanya aktor Sebenarnya ya Raya Kalau kita lihat Hampir seluruh bidang Kesenian Di Memang Dalam masa Pandemi ini Memang Babak belur Kita Kalau kita ngomongin aktor Kita ngomongin personal Gitu kan Sementara Ada Apa Galeri-galeri Internasional Baik itu di London Di Perancis Kemarin aku lihat Berita-beritanya itu Yang itu Bangkrutnya Mereka rugi Hampir Misalnya ada yang Seratus Milyar Ada yang Berapa Juta Dolar Gitu Itu galeri-galeri Seni rupa Gila sih Seniman lah Nah Itu Efek yang terjadi Belum lagi Kita ngomongin kru ya Kalau kita Ngomongin film Berarti kita lebih ke Kru Aktor Yang Masih Dalam Proses Penjajakan Gitu Ada aktor Yang memang Dia secara kontrak Aja Dia udah bisa Aman Selama 6 bulan Misalnya Dari honornya dia Lalu bagaimana yang Tidak Nah Sebenarnya Keaktoran yang kita Miliki ini Kan kita tahu bahwa Kalau kita memang Teruji sebagai aktor Yang bisa Memerankan peran Apa aja Dan kita mempelajari Metode itu Dan kita yakin Bahwa kita itu Bisa memainkan Peran apa aja Artinya Adaptasi itu Sangat gampang Sekali buat kita Secara mendasar Kita udah tahu Banget bahwa Urusan gengsi Kita udah selesai Dan peran Apapun kita akan Jalani Kamu dikasih peran Jadi ini Mau gak Jadi Apa namanya Misalnya Pengemis Gitu kan Oh iya yang menarik Itu bisa gue Explore Gitu Tiba-tiba Dalam keadaan Covid Kayak gini Situasi berubah Lalu ada yang Menyuruh Atau meminta Kita Dari keluarga Dari istri Dari teman Untuk kita Coba aja Apa Lu kan Dulu kan pernah tuh Berperan sebagai penjahit Mungkin bisa menjahit Apa gitu Bisa jual masker Atau apa Dan itu Berguna buat orang Oh gak bisa Ini Ini persoalannya Ini Gue itu Masa depan gue adalah Seni peran Wah Mati Gitu kan Artinya Dimanapun Mungkin Ini riset Yang kurang mendalam Sebenarnya Rai Hampir semua Aktor Yang disebut Aktor ya Yang sudah disebut Aktor Yang punya Bakat yang Luar biasa Itu punya Sensitifitas yang Tinggi Dalam hal Dan punya Kealian yang tinggi Dalam hal Memasak Oke Menarik Aku udah denger sih Oke Memasak ya Sorry Itu Tapi Berbedanya Dengan Kita Kita memainkan Improvisasi Kita memainkan Rasa kita Kita memainkan Teks yang ada Di dalam naskah Kadang-kadang Di titik mana Kita Kosong Orang Bisa Gak Melihat itu Gitu Tapi Dalam hal Masak-memasak Kita gak bisa bohong kan Kalau gak enak Ya memang gak enak Gitu Tapi hampir semua Seniman Yang punya Daya seni Yang tinggi Di dalam dirinya Hampir semua Punya Taste Untuk memasak Itu bisa Bisa di uji Itu belum Belum Itu hasil Riset yang Menarik Yang ala-ala Sebenarnya Cuma Pertanyaan aku Mas Ripnu Sebenarnya gimana Masaknya Masaknya Gimana Kalau aku Tidak ada maaf Rai Itu istriku Jago banget Masak Tapi kalau Udah aku Masak Dia itu Suka banget Dia suka banget Kalau aku Masak Dia suka banget Apapun yang Aku masak Kalau Tapi apa yang Aku tahu ya Itu pasti Padahal Padahal kita Feeling Doang Dan itu Jadinya enak Tapi aku Nggak kebayang Mas Kayak Seorang Mas Masak Di dapur Oke Menarik Lu Justru aku Nggak pernah Pakai blender Kalau cabai Aku harus Giling Harus Ngulaf Harus ngulaf Gitu Sekalian Melatih otot Juga Jadi Ya gitu Rai Maksud gue Sebenarnya Apa yang Kita Jalani Selama kita Di dunia seni Peran Bahwa Ini adalah Realita Dimana kita Bisa mengeksplore Itu Ada Ada lagi Seperti yang Kalau saya Melakukannya itu Dengan menulis Terus Gitu kan Setiap hari itu Pasti ada aja Yang saya tulis Apakah itu Bentuknya Puisi Apakah itu Bentuknya Cerpen Walaupun Cuma Selembar Doang Full Atau di Handphone Ada aja Yang Dibuat Gitu Nah Aku Aku rasa sih Mungkin dari Kawan-kawan Kalau menurutmu sendiri Yang kamu jalani Selama ini Di posisimu Itu seperti apa Ya itu Mas Seperti Apa ya Yang aku rasain Dan teman-teman Aku juga Banyak teman-teman Sering curhat-curhatan Gitu ya Kita merasa Memang Ada bahasa Kalau Ya kalau Lu gak boleh Hanya nunggu job Gitu Lu jangan 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 Mencari Dan sebagainya Lu buat Gitu Kalau aku Merasa gini Mas Dengan Pandemi Kemarin Aku jadi Punya Ruang Lebih Juga Sebenernya Untuk Kayak Bikin Monolog Tadi Nulis Coba Berusaha Nulis Terus Bikin Video Monolog Aku Upload Aku Share Ke Instagram Ke Youtube Dan Itu Menurut aku Kan Sebuah Salah Satu Bentuk Dari Apa Ya Biar kita Juga Di Notice Atau Dilihat Juga Mas Karena Aku Tahu Banyak Teman-temanku Aktor Yang Keren-keren Tapi Memang Tidak Punya Belum Punya Kesempatan Untuk Berkarya Di Industri Gitu Mas Dan Ya Itu Kalau Aku Lebih Mencoba Untuk Reading Terus Baca Puisi Monolog Gitu-gitu Si Mas Cuman Kadang Mungkin Aku Salah Satu Yang Beruntung Maksudnya Masih Punya Ada Tabungan Gitu Cuman Kadang Ada Beberapa Teman Yang Memang Sudah Apa ya Bisa Dibilang Aduh Kalau Biasanya Job Aja Udah Bisa Dibilang Jarang Nah Setelah Pandemi Ini Juga Makin Gak Ada Itu Stress Minta Ampun Sampai Banyak Yang Teman Banyak Yang Jadi Bukan Ahli Profesi Tapi Yang Berkerja Selain Selain Nge-acting Itu Jadi Jauh Dari Acting Untuk Bertahan Hidup Kayak Gitu Sih Mas Oke Eh Ada Bunda Nanda Halo Bunda Halo Ada Bang Siam Juga Halo Bang Siam Sedang Ada Di Papua Atau Di Mana Ada Daeng Kita Halo Halo Yang Mau tanya Tanya Silahkan Ya Yang Mau tanya Tanya Oh Iya Mas Tadi Aku Ada Sempat Titipan Dari Temen Mas Ada Pertanyaan Dari Temen Ya Aktor Juga Dia 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 Menurut Mas Ritno Menanggapi Istilah Harga Temen Di 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 Sebuah Projek Itu Gimana Mas Misalkan Kayak Ditawarin Tapi Ya Yaudah Kan Lu Temen Dua Main Gini Gini Gitu Gimana Kalau Aku pakai Prinsip Ketika Temen Aku Bikin Pertunjukan Teater Ya Aku Akan Membeli Tiga Tiket Karena Aku Merasa Dia Adalah Temanku Agar Aku Bisa Membantu Dia Secara Produksi Ketika Aku Memakai Temanku Untuk Main Di Film Aku Akan Berusaha Untuk Memberikan Yang Terbaik Kalau Niatnya Aku Membantu Dia Ataupun Sebaliknya Dia Membantu Aku Akan Memberikan Yang Maksimal Karena Aku Itu Adalah Teman Dia Yang Bisa Dikasih Lebih Gitu Secara Kualitas Tentunya Yang Tadinya Adegannya Kita Maksimikirin Untuk Fokus Di Waktu Yang Singkat Ini Aku Akan Habiskan Waktuku Untuk Mempelajari Skrip Keseluruhan Karena Dia Adalah Temanku Jadi Seharusnya Kita Memberikan Keteman Itu Lebih Gitu Bukan Berarti Karena Harga Murah Gitu Karena Itu Itu Yang Pengen Yang Aku Inginkan Walaupun Memang Kadang Di Satu Waktu Keadaannya Memang Tidak Memungkinkan Dananya Itu Kita Pas-pasan Banget Tapi Aku Akan Menarik Kediri Aku Sendiri Kalau Aku Dikasih Segini Aku Tersinggung Enggak Ya Kalau Menurut Aku Aku Nanya Ke Orang Atau Ke Istriku Sayang Kalau Misalnya Dikasih Segini Tersinggung Gak Ya Tersinggung Gimana Caranya Supaya Nambahin Itu Salah Satu Contoh Misalnya Dulu Sebelum Shooting Itu Kan Aku Pernanya Dia Eh Istriku Itu Pernah Diminta Untuk Ngasih Extras Di Salah Satu Film Indonesia Indonesia Gitu Gue Butuh 250 Orang 500 Orang Sampai 750 Orang Nanti Lu Siap Gak Siap Gitu Oh Gitu Oke Akhirnya Istriku Yang Megang Dulu Itu Dikasih Dari Produksi Itu 110 Ribu Per Orang Sehari Lalu Ditanya Ke Aku Aku Bilang Gimana Kita Ditanya Istriku Ngasih ke Extras Berapa Gitu Kita Ambil Uang Pursa Dulu Kan Belum Ada Whatsapp Masih Telepon Minta Uang Pursa Kita Potong 25 Ribu Gitu Jadi Ada Yang Terima Itu Eh Ada Yang Terima Itu 90 95 Gitu Dan Tadinya Mereka Minta Satu Harian Gitu Ini Gimana Ya Bang Istri Kunanya Minta Persin Akhirnya Persin Sekali Lewat Seratus Sekali Lewat Seratus Itu Ratusan Orang Yang Kita Pegang Saat Itu Bikin Bikin Mereka Happy Banget Karena Memang Aku Menempatkan Diri Aku Sebagai Aktor Oke Kalau Dikasih Jatai Itu Aku Pasti Sedih Banget Gitu Kalau Aku Diambil Hakku Sampai Sebegitu Besar Aku Pasti Sakit Banget Makanya Kalaupun Aku Ketemu Manager Beberapa Kali Ditangani Manager Manager Asik 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 Banget Jadi Bahwa Kita Berteman Kita Akan Memberikan Sesuatu Yang Lebih Kepada Teman Kita Kalau Dia Teman Kita Oke Itu Menarik Menarik Banget Pas Banget Barusan Mas Rikmu Bilang Pernah Dipegang Sama Beberapa Manager Yang Asik Nah Ada Pertanyaan Juga Kapan Seseorang Aktor Butuh Manager Dan Kriteria Manager Seperti Apa Sebenarnya Yang Asik Itu Karena Menurutku Nyari Pacar Banget Ya Kalau Di Indonesia Khususnya Manajemen Manajemen Artis Itu Hanya Satu Dua Yang 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 Paham Betul Apa Tugas Manajemen Artis Bahwa Ada Beberapa Manajemen Itu Yang Hanya Fokus Kepada Aktor Aktor Yang Laku Itu Banyak Ketika Ada Aktor Yang Laku Ya Dia Fokusnya Kesitu Aja Terus Ketika Ketemu Sama Pemain Yang Belum Terlalu Laku Dia Berusaha Untuk Selalu Menghibur Halo Kamu Gimana Kabarnya Ya Allah Sehat Ya Nah Itu Terjadi Jadi Kapan Kita Membutuhkan Manager Sebenarnya Kapan Kamu Siap Dan Kamu Sudah Yakin Bahwa Kamu Itu Adalah Aktor Yang Bisa Dijual Karena Kita Sendiri Sebagai Aktor Ini Kadang-kadang Kita Masih Ragu Sama Diri Kita Waduh 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 Ini Gimana Nah Ini Yang Langkah Pertama Itu Bagi Aktor Itu Itu Pokoknya Keraguan-keraguan Itu Disingkirkan Semuanya Karena Kita Sama Semua Sama Nah Manager Yang Baik Adalah Manager Yang Memang Paham Betul Ini Aktor Gue Arahin Kemana Tapi Kalau Dia Terlalu Banyak Sampai 10 12 15 Orang Yang Dia Pegang Itu Nggak Akan Mungkin Bisa Kepegang Dia Hanya Bisa Ngasih Profilenya Pemain-pemainnya Syukur-syukur Ada yang nyangkut Ada persen Persenan Buat Dia Tapi Di samping Itu Kalau ada yang Memang menjalankan Pelatihan Oke Dijalani Pelatihan Gitu Dan Ketika Ada yang 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 Tidak Tidak Keluar Ini Pemain Dia Bingung Ketika Komunikasi Dilakukan Si aktor Ini Dia juga Bingung Menjawabnya Jadi Aku pikir Yang paling Penting Itu Bagaimana Kita bisa Menemukan Misalnya Banyak Orang-orang Yang kuliah Di Ekonomi Yang memang Suka Film Juga Kita Minta Jadi Personal Management Jadi Dia yang Memang Ngurusin Kita Dia dibayar Karena Kita Mendapat Job Jadi Kalau Lebih Dari Sekitar Empat Orang Itu Akan Sulit Beda Kalau kita Memang Mengambil Ejen Dari Luar Beberapa Aktor Kita Itu Kan Memang Ada Ejen Ejen Luar Yang Megang Alex Abad Iko Tapi Tetap Mereka Itu Hanya Berusaha Untuk Ngejual Kita Di Sana Bahwa Ini Ada Pemain Indonesia Tapi Dia Tidak Akan Menjalin Komunikasi Dengan PHPH Yang Ada Disini Kalaupun Dia Menjalin Hubungan Komunikasi Dengan PHPH Yang Disini Itu Karena Kita Dimita Lalu Kita Ya Jadi Aku rasa Yang Paling Penting Itu Siapkan Diri Kita Ketika Kita Memang Ada Satu Orang Yang Kita Percaya Karena Memang Kita Harus Paham Betul Tugas Manajemen Itu Seperti Apa Apa Yang Dibutuhkan Lalu Kita Sebagai Aktor Apa Yang Harus Kita Tunjukin Kadang Kadang Kan Lu Belum 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 Terlalu Laris Dimana Mana Tiba-tiba Tuntutannya Juga Banyak Terus Juga Kata-kata Sering Menyinggung Si Manajemen Ini Sementara Kita Sama-sama Tidak Mengerti Apa Yang Memang Kita Pengen Bangun Hal-hal Yang Kayak Gitu Sebenarnya Orang Baru Terus Mintanya Pocari Sweat 100 Biji Gitu Mas Misalkan Contohnya Kalau Shooting Terus Nggak Mau Kamu Mandinya Gimana Gimana Oke Ini ada Pertanyaan Dari Mas Kan Bang Mau Tanya Kalau Suatu Saat Pandemi Ini Makin Buruk Lalu Industri Film Kita Bangkrut Nah Jangan Sampai Dan Susah Untuk Bangkit Kira-kira Kalau Nggak Jadi Aktor Bang Riknu Punya Plan B Apa Ya Sejauh Ini Aku Sudah Punya Rencana Karena Emang Jadi Aku Dengan Teman-teman Itu Lagi Bikin Seperti Penggantinya XX1 Yang Saya Bentuknya Online Jadi Lu beli tiket Dan nonton Itu namanya Indy Theater Sejauh ini Kita akan Jalanin Itu Pekerjaan Sampingan Aku Yang akan Aku fokusin Juga Sebenarnya Bahwa Akan ada Ruang Buat Orang-orang Yang Yang bisa Bikin Film Namun Tidak ada Tempat Lagi Karena Mungkin Bioskop Bioskop Konvensional Sangat Pengkurasiannya Sangat Tinggi Untuk Kedepan Nanti Itu Pasti Jadi Hanya Film Indonesia Yang Berkualitas Yang Jelas Penontonnya Maka Dia Akan Terima Film Yang Klasifikasinya Itu Bisa Disebut B-Movie Itu Mereka Nggak Akan Terima Jadi Di Tempat Aku Itu Bisa Diputar Di Tempat Aku Itu Akan Ada Penjualan Dan Profit Sharing Itu Kita Akan Bagi Lebih Dari Bioskop Konvensional Jadi Berapa Juta Penonton Masyarakat Indonesia Kalau Kita Memang Bisa Sama-sama Berpikir Bahwa Seperti Aku Ingat Banget Itu Yang Bisa Yang Jadi Pegangan Aku Kata-kata Dari Albert Einstein Bahwa Manusia Utuh Adalah Manusia Yang Beranggapan Bahwa Kemisteriusan Itu Adalah Imun Adalah Vitamin Buat Dia Maka Kita Sepakatin Yang Namanya Seni Peran Seni Teater Seni Panggung Atau Film Mungkin Film Agak Berat Usahanya Tapi Itu Tidak Akan Pernah Mati Ketika Kita Menganggap Bahwa Misterius Kemisteriusan Hidup Itu Kemisteriusan Yang Kita Hadapi Itu Adalah Imun Buat Kita Itu Itu Einstein Yang Berpikir Seperti Itu Jadi Aku Rasa Semua Yang Kita Dapati Sekarang Ini Dan Ketika Kita Mengalami Seperti Yang Dibayangkan Oleh Han Kita Akan Tidak Aku Bisa Jamin Bahwa Kita Tidak Akan Kehilangan Ruang Bahwa Ketika Film Dulu Pernah Mati Secara Otomatis Teater Menyala Berpuluh Kali Lipat Ya Itu Itu Tiba Tiba Orang Orang Panggung Di Jakarta Di Jogja Di Bandung Itu Dahsyat Banget Itu Go Internasional Semua Munculnya Mas Willi Kemudian Gada Gidi Ganri Kemudian Banyak Lagi Payung Hitam Teater Kubur Hampir Semua Teater Teater Yang Dulunya Waktu Jaman Film Itu Ya Kita Tahu Bahwa Itu Tetap Itu Jaya Tapi Ketika Film Anjlok Mati Itu Teater Tiba-tiba Menyala Udah Kayak Naik Lagi Jadi Kemisteriusan Itu Yang Memang Imun Yang Baik Buat Kita Jadi Enggak Kita Itu Sebagai Pelaku Seni Peran Pelaku Seni Lebih Luas Lagi Jangan Pernah Takut Makanya Kemarin Putri Juga Sempat Dengar Juga Bahwa Intinya Jangan Sampai Kita Membatasi Ruang Kemarin Aku Sempat Ngobrol Juga Kan Ada Di Apa Indiscope Gitu Kita Ngomongin Tentang Observasi Yang Dalam Metode Aku Sendiri Aku Menyebutnya Itu Kasmaran Pada Laku Jadi Kasmaran Pada Laku Ya Dan Terus Ada yang Bilang Itu Berarti Kita Harus Mencintai Peran Yang Kita Jalanin Jangan Kata Jangan Bilang Cinta Karena Kalau Kita Udah Terlalu Cinta Kita Buta Kita Nggak Bisa Lagi Memilah Kita Nggak Bisa Lagi Mengatur Ini Oh Ini Harusnya Hari Tanggal Sekian Aku Akan Cari Tahu Keluarganya Tanggal Sekian Aku Akan Cari Tahu Siapa Kakaknya Tapi Kalau Udah Cinta Semua Jadi Benar Begitu Juga Dengan Pekerjaan Yang Kita Jalani Ini Kita Kita Kalau Udah Berlebihan Sekali Dengan Dengan Kecintaan Itu Kadang Kadang Bahaya Juga Kan Rai Kita Gila Juga Iya Kalau Nggak Jadi Aftar Gue Gila Gue Mati Jadi Nggak Jadi Akhirnya Kita Nggak Mungkin Memasak Kita Nggak Mungkin Dagang Kita Nggak Mungkin Apa Jualan Kayak Jualan Jualan Di Di Gerobak Gerobak Kita Itu Nggak Akan Mungkin Padahal Melanjuti Hidup Gitu Mas Siapa Tahu Nanti Setelah Justru Kita Melewati Itu Kita Malah Dapat Kesempatan Itu Nah Jadi Membanting Setir Bukan Berarti Kita Nggak Sampai Ketujuan Rai Jadi Kita Tahu Jalan Ke Blok M Itu Kita Udah Tahu Target Kita Itu Blok M Kita Kan Bisa Dari Mana Aja Jalannya Yang Penting Nyampe Ke Sana Ketika Kita Udah Lemah Kaki Kita Di Sini Ada Di Posisi Kita Di Bekasi Di Bekasi Kita Bisa Nyembuhkan Kaki Kita Kita Bisa Mengolah Tubuh Kita Lagi Semakin Kuat Untuk Lari Ke Blok M Lagi Jadi Tempat Persinggahan Itu Bukan Akhir Gitu Tapi Kita Hanya 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 Singgah Sebentar Jadi Menurut Aku Ketika Kita Balik Lagi Membatasi Ruang Kita Seolah Bahwa Kita Ini Adalah Aktor Yang Hanya Bisa Bermain Film Lalu Kita Adalah Aktor Yang Cukup Dikenal Orang Lalu Tiba Tiba Kita Ya Merasa Kemana Mana Kita Harus Punya Bodyguard Kita Harus Punya Manager Yang Harus Mengawal Kita Kita Harus Ini Harus Itu Maka Ketika Kita Menghadapi Situasi Situasi Seperti Ini Lagi Kita Kalang Kabut Mati Ketika Film Itu Tiba Tiba Seperti Yang Dibayangkankan Tadi Kita Kalang Kabut Karena Kita Nggak Memiliki Ruang Yang Lain Gitu Jadi Itu Menurut Aku Kemisteriusan Ini Menarik Buat Kita Pelajari Dan Maknai Inputnya Sangat-sangat Bagus Ini Waduh Harus Disek Buat Teman-teman Yang baru Join Terima kasih Welcome Selamat datang Ada Bang Tanta Dulu Dua tahun yang lalu Bang Tanta Pernah jadi Juri Tamu Juri tamu aku Di Bengkel Lektikuma Hai Bang Apa kabar Siapa Tanta Oh Ada Tanta Ada Tadi Menyapa Halo Teman-teman Oh Jelang Jadur Nah Apa Itu Artinya Bahasa Bahasa Karung Oke Ini ada Bang Nosa Salah satu Founder Maudie Blank Juga bilang Kita juga Mau bikin Bioskop Virtual Tapi kecil Banget Rencananya Buat FGD Film Pendek Good luck Mantap Siapa tau Kita nanti Bisa kerjasama Gitu kan Amin Amin Kemisterian Itu Oke Bang Riffno Gak kerasa Banget Kita Aduh Tujuh menit Lagi berakhir Jadi kita harus Mungkin teman-teman Kalau ada yang mau nanya Lagi silahkan Nah aku sebenernya Masih ada Dua pertanyaan Terakhir Tadi kan kita Udah bahas Pas banget Bang Riffno Bilang Ya Sebagai seorang Aftor Kan juga gak harus Harus kerja film Kalau gak kerja Ya gimana Jadi Gak bisa apa-apa Kayak gitu Kan kita masih banyak Yang kita bisa lakukan Acting for the living Kayak Untuk lanjutan kehidupan Gitu Nah Tapi Ada pertanyaan Sebenarnya menarik Nih Mas Riffno Sepenting apa Sebenarnya itu Idealisme Sebagai seorang Aktor Sepenting apa Seperti apa Idealisme Sebagai seorang Aktor Oh gitu Idealisme Sebagai seorang Aktor Sebenarnya Tergantung Isinya Sebenarnya Apa Ray Jadi Yang ideal Buat kita Apa Sebenarnya Sesuai Apa yang kita Pahami Tentang Baik itu Kehidupan Baik itu Ilmu pengetahuan Semuanya itu Kan udah numpuk Disini Maka secara otomatik Kita bisa memilih Sesuai Apa yang ada Disini Tiba-tiba Kita tidak sesuai Dengan Cerita yang A Karena Takaran kita Disini Sudah harus Di D Sebenarnya Kita Pengen aja Menerima itu Tapi Situasinya Apa yang saya baca Apa yang saya pelajari Apa yang saya maknai Tentang Kehidupan Tentang seni peran Tentang Film Itu ada Di C Nah ketika Saya berada Di A Kayaknya ada Penolakan Ada penolakan Dan itu bukan kita Yang atur Nah Apakah kita tetap Bertahan Dengan 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 Penolakan itu Atau kita terima aja Itu Kembali lagi Ke pilihan kita Kalau saya Misalnya Mas Rifflo Ini ada Pemain sinetron Ada Berapa judul Itu striping Oke Saya baca Skripnya Dan itu Keren Saya akan Terima Yang Bagi saya Lu Setau gue Lu Aktor yang Idealis banget Oh iya Idealis Sebagai Aktor Idealis Sebagai ayah Jadi Idealisme Gue ada Dua Jadi Sebagai Ayah Gue harus Bertanggung jawab Atas Istri Dan Anak Gue Jadi Apapun Gue Akan Jalani Demi Bisa Menghidupi Mereka Yang Ideal Buat kita Aja Kadang-kadang Isme-isme Yang Kadang-kadang Kita Jadikan Paham Yang 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 Pada Akhirnya Membuat Kita Terlalu Berlebihan Atau Bahasanya Lebai Sementara Kita Tidak Paham Sebenarnya Kemampuan Kita Itu Semana Akhirnya Kita Malu Sendiri Jadi Takaran Itu Sebenarnya Kita Sendiri Yang Tau Dan Aku Rasa Semua Aktor Akan Tau Dia Akan Memilih Yang Mana Ketika Ada Penolakan Itu Bukan Berarti Dia Ingin Enggak 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 Mau Uangnya Tapi Dia berpikir Bahwa Posisi Gue itu Gue Emang Gak Bisa Menjalani Cerita Yang Kayak Gitu Karena Apa Yang Sudah Kita Pelajarin Jadi Bukan Lagi Ada Ismenya Tapi Ideal Buat Kita Ideal Buat Kita Balik Lagi Ideal Kita Kayak Gimana Jangan Sampai Kita Terjerat Dengan Paham Itu Isma Isma Itu Lalu Kita Seolah Menciptakan Diri Kita Bahwa Kita Memilih Film-film Yang Berkualitas Besok Tiba-tiba Ada Yang Minta Lu Main Film Indie Wah Film Indie Oke Boleh Gak Taunya Ceritanya Itu Kacrut Lu Terima Juga Jadi Maksudnya Baik Itu Ruangnya Independen Baik Itu Film Besar Baik Itu Sinetron Atau FTV Kita Akan Tahu Ideal Buat Kita Itu Dimana Dan Jangan Sampai Kita Seolah Mengkotak Kotakan Itu Jadi Seolah Kita Apa Wah Gue gak Mau Sinetron Kenapa Gak Mau Sinetron Hancur Banget Lu Lihat Aja Kamu Nanti Begini Men Lu Itu Aktor Lu Main Senatural Lu Aja Gitu Iya Tapi Gak Bisa Sutradaranya Minta Lebih Melotok Lagi Berarti Itu Bukan Tempat Lu Karena Ada Tempat Yang Lain Iya Sih Ya Udah Gak Apa Tapi Ini Tetap Jadi Pembelajaran Karena Memang Dunia Kita Di Situ Situ Aja Gitu Kita Main Di Sinetron Misalnya Beberapa Aktor Yang Sekarang Besar Namanya Di Dunia Film Itu Juga Mengawali Dari Sinetron Dan Dia Udah Paham Betul Ritme Dia Paham Betul Sebenarnya Apa Si Yang Dibutuhkan Dalam Seni Peran Lalu Dia Masuk Ke Dunia Film Wah Ini Berbeda Lagi Dan Dia Dapat Lebih Dari Situ Tanpa Dia Membatasi Dirinya Lalu Ketika Dia Disuruh Lagi Main Sinetron Jelas Film Dia Gak Bisa Memaksakan Itu Dia Bukan Maunya Dia Memaksakan Itu Tapi Kita Yang Paham Diri Kita Ditempatkan Dimana Bukan Kita Sosokan Aku Juga Berangkat Dari Sinetron Dari TV Dan Aku Lebih Sekarang Gak Ngambil Projek TV Karena Kalau Aku Cara Kerjanya Gitu Mas Aku Tipes Tiga Kali Bisa Dalam Sebulan Jadi Emang Gak Sanggup Stamina Memang Aku Lemah Jadi Gak Sanggup Untuk Cara Kerja Se Extreme Itu Gitu Mungkin Ada Alasan Seperti Itu 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 Bukan Idealisme Oh Itu Bukan Idealisme Itu Lu Udah Paham Yang ideal Buat Lu Seperti Apa Jadi Gak Ada Paham Yang Terlalu Gimana Yang Membuat Kita Wah Saya Harus Sutradaranya Itu Harus Nanti Tiba-tiba Harus Memilih Film Yang Berkualitas Dan Sutradaranya Harus Riri Reza Harus Ancu Ancu Amar Misalnya Gitu Dia Sutradara Dasid Terus Misalnya Harus Siapa Hanung Lalu Ketika Bertemu Dengan Hanung Atau Bertemu Dengan Sutradara Sutradara Mas Riri Tiba-tiba Ada Hal-hal Lain Yang Bertolak Belakang Dengan Pemahamanmu Tentang Seni Peran Lalu Kamu Menganggap Wah Harusnya Begini Karena Kita Terlalu Berlebihan Dengan Apa Yang Kita Tahu Padahal Kita Sebenarnya Gak Tahu Apa Yang Kita Tahu Itu Jadi Kita Harus Tahu Apa Yang Kita Mau Oke Mas Riffno Seru Banget Seru Banget Tapi Alarm Sudah Berbunyi Kita Punya Waktu Satu Menit Jadi Ya Mungkin Kalau Bisa Aku Ambil Kesimpulannya Adalah Ya Kita Harus Tahu Apa Yang Kita Mau Sehingga Kita Tahu Ideal Buat Kita Apa Gitu Kan Terus Juga Soal Bertahan Survive Di Masa Pandemi Ini Juga Kita Yang Tahu Kita Bisa Bertahan Seperti Apa Mungkin Maksudnya Kan Gak Harus Ya Kalau Gak Ada Job Film Mungkin Kita Bisa Melakukan Hal Yang Mungkin Kayak Aku Beberapa Temanku Udah Mulai Jualan Online Gitu Mas Mas Dan Sebagainya Intinya Kita Kan Aktor Bro Kita Bisa Jadi Apa Aja Kita Bisa Berperan Jadi Apa Aja Kadang-kadang Kalau Kita Lihat Seni Yang Lain Yang Misalnya Dia Di atas Kanvas Aja Dia Untuk Memulai Di tempat Yang Lain Dia Merasa Agak Berat Akhirnya Dia Tetap Menjalankan Itu Seperti Yang Di Ciamis Atau Yang Di Garut Itu Keren Perupa Di sana Bikin Pelatihan Online Apa Segala Macem Aktor Harusnya Bisa Jadi Apa Aja Dan Bisa Menghasilkan Apa Aja Caranya Bagaimana Ya Gimana Kita Mendalami Pemeranan Saat Itu Kita Memainkan Beberapa Tokoh Yang Kita Jalani Aku Rasa Kita Akan Siap Masuk Ke Ruang Manapun Baik Itu Memasak Seperti Arief Nilman Ada Temen Yang Dia Bikin Masker Dan Itu Jadi Laris Manis Banget Lalu Ada Juga Yang Bikin Bikin Dulu Itu Apa Tadi Mas Rifflu Bilang Yang Penulisan Pertama Mas Rifflu Itu Apa Mas Judulnya Mas Yang Pementasan Judulnya Sel Kebebasan Jadi Sel Kebebasan Sel Kebebasan Oke Sel 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 Kebebasan Sel Kebebasan Sel Kebebasan Apa 2000 Berapa Itu ya 2000 2007 Dimana Orang-orang Merasa Bahwa Dulu Saat Kita Terpenjara Dengan Sistem Jamannya Soeharto Kita Bingung Mau melakukan Apa aja Kita Enggak Punya Kebebasan Tiba-tiba Tembok Aja Bisa Bicara Kita Justru Lebih Kreatif Gitu Munculnya WS Rendra Munculnya Iwan Fals Munculnya Yang lain-lain Tapi ketika Lu dibebasin Ngomong apa aja Bebas Tiba-tiba Kita Lihat kemarin itu Presiden ini Dan wakil presiden ini Babi Banyak biaya Gitu Ini Saking Bebasnya Sampai kita Kehabisan Kata-kata Dan kita Gak tahu lagi Kita mau ngomong Apa Akhirnya Kita cuma Ngomongin Diri kita Dan ketika itu Kita Kehilangan juga Diri kita Kita yang Akhirnya Membuat Jeruji Di Di sekeliling kita Sendiri Makanya Tel kebebasan itu Bukan berarti Kita yang Dipenjara Di Salemba itu Kita merasa Tak penjara Justru disana Lebih nyaman Kalau di skrip itu Intinya Itu Dapat makan Bebas Apa Nah Ini adalah Orang-orang yang ada Di Di tempat aku tidur Di taman Ismail Marjuki Itu Itu adalah Penjara sebenarnya Mau pergi kemana aja Balik lagi Balik lagi Jadi Itu Black comedy Tapi menarik banget Menarik banget Naskahnya Gitu Gila Menarik ya Awalnya Awalnya Kalau masih ingat ya Satu orang Ngetik Itu aktornya Si Midun Ngetik Terus Dia lupa Dia ngetik Puisi Dia lupa Hari apa ya Jal Hari apa sekarang Ketawa si Tokoh yang satu ini Hari aja pun lupa Senin sampai Minggu Minggu itu Nggak ada Sifatnya rohani Nggak bisa dibagi-bagi Jal Hari Rabu Mau diketik Hari Rabu Hari Kamis Tahik Lombu Enak ditumis Awalnya begitu Terus tiba-tiba Dia ngomongin tentang Esensi Hari Sebenarnya Hari itu apa sih Tanggal itu apa sih Tahun itu apa sih Apakah ada Kebenaran Di situ Jadi lebih ngomongin Falsafah dari hari Itu sendiri Itu Lagi getol-getolnya Saat itu Aku lagi Mempelajari Filosofat juga kan Jadi So-soan aja Rai So-soan Tapi so-soannya Sekeren itu ya Gila sih So-soan aja Sekeren itu Ya Bagi Bagi penulis Mungkin Biasa aja Rai Gitu Mungkin Iya Iya Oke Tapi tadi aku Mas ngeliat Ada beberapa pertanyaan Yang belum sempat kejawab Mas Tadi ada pertanyaan Dari teman kita Mas Rifnu Kalau dapet Tawaran film Itu milih-milih nggak Ya Seperti itu sih Kurang lebih tadi pertanyaannya Jadi Aku punya prinsip gini Rai Iya Sama Seperti yang lain juga Tuhan itu memberikan rejeki ke lu Itu sesuai dimana lu Menempatkan diri lu Iya Lu menempatkan diri lu Di Di aktor yang Memang mempelajari Segala ilmu pengetahuan Dan mempelajari seni peran Dengan serius Maka yang datang ke lu Itu juga akan yang Seperti itu Ya Nah Sebenarnya aku itu Juga nggak Nggak pengen Nggak 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 memilih ya Dari awal dulu Pertama di Mengajar Matahari Sembilan Naga Lalu tiba-tiba di Laskar Pelangi Itu Dari Laskar Pelangi Masuk ke Merah Putih Satu Dua Tiga Dan setelah itu Itu otomatik Orang itu Nggak akan Yang produksi Misalnya film horror Padahal sebenarnya Aku Pengen banget Main horror Tapi mereka itu Kadang-kadang Nggak pede Untuk nelfon gue Mau nggak ya Dia nggak Mau lah Bang Rifnu mau main horror Iya Gitu Jadi Seperti ada yang mengarahkan Dan itu bukan kita Sebenarnya Dan Dan itu kita sendiri Tanpa kita sadari Jadi Dari apa yang kita pelajari Dari apa yang kita Pahami Lalu Tiba-tiba Yang kita terima Ada ya Orang itu Sekali dia Main Dia udah sekolah Acting Lalu tiba-tiba Dia mendapatkan peran Itu guru Udah 20 tahun Dia di seni peran Jadinya guru terus Ternyata Karena kan Hampir semua Produksi kita itu Sekali dia lihat Itu nyaman Dia Wah ini oke nih Jadi guru Besok pagi Polingan jadi guru Terus dia bilang Mungkin Pas gue mati juga Gue dipasangin Baju guru Kayaknya Itu Jadi Yang aku lihat itu Aku Ini adalah Satu kasus Yang pengen aku Cari tahu Sebenarnya Ada apa ya Apa yang membuat Dia seperti ini Ternyata memang Ya itu tadi Secara otomatik Ketika lu Membatasi ruang Yang aku sebut tadi Bahwa ruangnya Lu itu disitu-situ aja Baik itu Pertemanan Baik itu Tempat belajar Baik itu Menentu ilmu Ilmu itu kan Macam-macam Apa yang bisa kita Pelajari Ketika kita membuka Seluas-luasnya Itu Peran yang datang Ke kita itu Itu akan Luas Itu Sudah kondrat alam Bukan apa ya Kadang-kadang kita kan Lu main teater Ini Ini agak 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 Aku juga Gak tahu ini Apakah Bentuknya Ini agak Agak-agak Metafisik Sebenarnya Jadi setiap Memainkan Memainkan Peran di teater Gitu Itu akan terjadi Di kehidupan nyata Itu selalu Selalu begitu Lalu Di film Aku akan Mendapatkan Peran Sebagai Lawan dari Teater itu Itu Berapa kali Itu Kejadian Dan itu Sebenarnya Ini kenapa Begini Kadang-kadang orang kan melihat Rifnu Dari Laskar Pelangi Jadi guru Terus tiba-tiba Yang Merah Putih Jadi Pejuang Terus jadi Jokowi Besoknya Di balik 98 Jadi pengemis Itu kan Jauh banget Dari presiden Gubernur Tiba-tiba Jadi pengemis Terus tiba-tiba Lain lagi Lain lagi Dan itu Tidak 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 Mau memilih-milih Itu Tapi Ketika lu Memang Menikmatin Semua ruang Itu tadi Maka yang datang Ke lu Itu Dari segala Sudut Peran Yang datang Ke lu Juga Bermacam-macam Tinggal Lu yang Menentukan Sama Mungkin Kalau Aku Boleh Berpendapat Mas Yang tadi Mas Inu Bilang Tentang Perannya Guru-guru Mulu Gitu Mungkin Kita berada Di zona nyaman Itu kali ya Maksudnya Setiap Dapat peran Yang Oke guru Sama Yaudah Gue mainin Kayak guru Kemarin Padahal Kan manusia Itu kan Walaupun Sama-sama Guru Itu kan Beda Banget Kalau Misalkan Mau Dikulik Lagi Dieksplor Lagi Gitu Mungkin Kalau misalkan Bentuk Dari yang Dibawakan Misalkan Contohnya Tadi Guru Bentuknya Dibuat Beda Dan Memang Secara Manusiawi Karakter Juga Beda Mungkin Menurutku Tidak Akan Kayak Oh Dia Kalau Melihat Dia Kayaknya Guru Banget Gak Akan Gitu Kalian Mas Kita Sapa Dulu Ada Siapa Aja Oh Ya Halo Ada Mas Ari Halo Mas Orang Timur Percaya Rezeki Itu Datang Dari Tuhan Tapi Titip Lewat Teman Bertenggan Dengan Siapa Saja Rezeki Datang Dari Banyak Tempat Saya Setuju Kadang 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 Kita Berpikir Bahwa Kita Ditampol Orang Kita Anggap Bahwa Itu Adalah Kekerasan Tapi Dengan Kita Ditampol Orang Itu Kita Masuk Rumah Sakit Lalu Kita Bertemu Dengan Perempuan Yang Cantik Kita Menikah Dengan Perempuan Yang Ada Di Rumah Sakit Kita Melahirkan Anak Dan Anak Kita Jadi Pemimpin Di Negara Atau Di Kampungnya Semua Berasal Bahwa Segala Sesuatu Yang Kita Alami Bahwa Ketika Kita Ini Lebih Ke Esensi Lagi Yang Aku Pengen Bahas Aku Berangkat Dari Pemahamannya Renra Itu Menarik Banget Bahwa Bencana Keberuntungan Itu Sama Saja Bencana Keberuntungan Sama Saja Kadang Kadang Kita Anggap Bencana Seperti Yang Aku Tadi Di Bulungan Pertama Kali Lu Tau Enggak Apa Yang Gue Lakukan Berikutnya Setelah Gue Udah Main Di Film Gue Datang Kesana Rai Gue Datang Ke Bulungan Dan Di Wapres Gue Ketemu Lagi Itu Orang Wapres Gue Samperin Mas Mas Ingat Enggak Saya Siapa Yang Dulu Yang Mau Masuk Teater Dulu Yang Abang Bilang Ketim Aja Begitu Oh Oh Iya Kenapa Lu udah di Film Sekarang Dia tau Iya Jadi Ya sorry Ya enggak 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 Jangan Jangan minta maaf Gue mau minta Gue makasih banget Maksud Maksud Jadi gini Apa Lu itu sama Sama nyokap gue Nyokap gue Itu Bilang gue Itu Anak Tak tau Segala macem Kata-kata itu Keluar saat itu Yang membuat Akhirnya Gue berpikir Harus meninggalkan Kota Aceh Akhirnya Gue meninggalkan Aceh Meninggalkan Kuliah di Medan Untuk Terbang Ke Jakarta Jadi Tanpa Omongan itu Tanpa Cambukan itu Maka Gue gak akan Berangkat Justru karena Lu yang ngasih Koncian Akhirnya gue Sampai ke Tim Jadi yang kita Alami Jadi gue Merasa Gue harus Terima kasih Di situ Sama halnya Seperti lu Kejadian di Jalanan Lu Ditabrak Lu Ditangkap polisi Kemudian polisi Minta uang lu 300 ribu Sementara Uang lu Gak ada Gitu kan Atau lu Harus Membayar dia Gitu kan Lu maki-maki Segala macam Tiba-tiba Tanpa lu sadari Dengan lu Ditangkap Kayak gitu Lu menyelamatkan Sembilan orang Yang harusnya Tabrakan Oke Atau lu Harusnya Lu Menyelamatkan diri lu Dari Tabrakan yang ada Di depan sana Gitu Bahwa bencana Yang hari ini Yang kita alami Itu adalah bagian Dari lingkaran Perencanaan Dari Yang maha kuasa Yang ingin memberikan Sesuatu buat lu Yang lu gak tau Jadi maksud gua Bener banget Seperti yang Si Adi bilang tadi Gimana caranya Kita melebarkan Ruang kita Seluas-luasnya Karena dari situ Kita dapat ide Dan dari situ Kita dapat rezeki Yang nanti Datangnya juga Entah dari mana-mana Bisa jadi dari musuh kita Iya Gitu Nah Kaitan dengan Pertanyaan lu tadi Ini Gua menanggapi Kata-katanya Ari Kalau pertanyaan lu tadi Apa sih Jadi lupa Yang mana mas Kayaknya sudah jauh nih Oh ya Oh Tadi ada yang tanya ini Pilih-pilih Pilih-pilih Tokoh Atau pilih-pilih Peran Kalau ditawarkan Oh udah Udah dijawab tadi kan Udah kan Gua gak ada pilih-pilih Nah ini ada Ada pertanyaan menarik nih mas Ada-ada pertanyaan menarik Dari Babi Underscore Primadona Tadi saya ada soalan Tapi masuk sesi 2 Lewat Maaf Mau tanya sekali lagi Oke Apa persiapan saya Kalau orang luar Bukan Indonesia Seperti saya Mau ke layar lebar Perfilman Indonesia Silahkan mas Ya Saya Kurang Tahu nih Jadi gini Indonesia itu Beragam Bagi orang Indonesia Yang keren itu Adalah Orang-orang Yang punya Apa Wajahnya Indonesia banget Satu lagi Yang bule banget Yang 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 Indo lah Jadi kita lebih Luas sebenarnya Sudut pandang kita Melihat Arti cantik Dan arti ganteng Bukan arti Berkualitas ya Kalau Malaysia Kalau Malaysia Di luar dari Melayu Mereka gak akan Mau terimakan Tapi Indonesia itu Lebih terbuka Jadi lebih terbuka Dan disini Itu adalah Tempat Buat kita Sebenarnya Menimba Segala macam Ilmu Karena Kita berbeda Dengan Dengan Malaysia Tujuan orang Luar datang Kesini adalah Bagaimana Lu bisa Mempelajari Seluruh Karakter Budaya Yang ada Disini Karakter Budaya Yang ada Disini Itu Beragam Makanya Saya Berkali-kali Saya bilang Aktor Yang berasal Dari Indonesia Sebenarnya Baik itu Aktor Film Apa itu Stand-up Komedi Harus Apakah itu Apapun lah Ya namanya Itu lebih kaya Karena Samping rumah kita Ada pembunuh Ada orang Papua Ada orang Batak Yang tiap malam Tortor Ada yang Pekerjaannya Kerja malam Ada yang Pemabok Ada yang Orang Bali Ada yang Orang Surabaya Cuk Cuk Dan itu Macem Macem Yang ada Di sekeliling Kita Pelajari Itu Dan Jangan Dibatasi Ruang Karena Suatu saat Ketika masuk Ke industri Film Indonesia Orang Melihat kita Seolah-olah Bagian dari Mereka Juga Begitu Pula Dengan Kita Yang berada Dari luar Itu Coba Mempelajari Karakter Budaya Indonesia Dulu Bagaimana Kalau bahasa Saya Ada di Cerpen Gimana Saya Mau Belajar Bahasa Asing Bahasa Sendiri Aja Asing Iya 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 Tapi Jaman Sekarang Gitu Mas Jaman Sekarang Gitu Asing Dengan Bahasa Sendiri Dekat Dengan Bahasa Asing Iya Jadi Untuk Babibu Si Primadona Ini Gimana Caranya Mempelajari Karakter Budaya Indonesia Karena Ini Akan Membuat Muu Itu Lebih Pintu Itu Akan Terbuka Lebih Luas Lagi Lebih 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 Banyak Lagi Untuk Masuk Kemana Aja Mempelajari Indonesia Itu Bukan Hanya Ingin Masuk Ke Film Aja Gitu Tapi Karakter Budayanya Itu Yang Dipelajari Bahasa Indonesia Mungkin Sudah Tapi Apa Yang Menarik Buat Dipelajari Di Indonesia Sastranya Atau Juga Seninya Seninya Apa Aja Coba Terjun Lebih Dalam Lagi Maka Pintu Pintu Itu Akan Terbuka Gitu Kalau Misalnya Mau Main Film Aja Sebenarnya Bikin 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 Cari Investor Lalu Cari sutradara Bagus Cari lawan-lawan Main yang bagus Bikin film Dan disitu Panggil Acting coach Dilatih selama 5 bulan 6 bulan Itu Benar-benar Dibanting Segala macam Karena memang Ada semua Itu bakal jadi Kalau Kalau mau Jadi Aja Mau Masuk Ke Dunia Film Dengan Cepat Tapi Kalau Mau Berproses Ya Harus Paham Ini ada Mbak Ina Welcome Mbak Ina Apa kabar Mbak Ina Iya Mbak Ina Masuk Welcome Kita udah Sesi 2 Seru Ini Ngobrol Sama Serif Banyak Ilmunya Sama kayak ngobrol Sama Mbak Ina Ina Oke Ya Teman-teman Kalau misalkan Masih ada Pertanyaan Silahkan Kalau Sudah Mungkin Kita Akhiri Sesi 2 Ini Tapi Aku Ayo Camping lagi Ntar dulu Ray Ini Si Ina Gajak camping Ayo Camping lagi Ayo Camping Gue mau ikut Kemarin Seru banget sih Camping sama Mbak Ina Ke Gunung Gede Oh ya Itu Gue mau ikut Mau ajak anak Dan Putri Pengen ikut Lala Iya Lala Ajakin tuh Ajarin Naik gunung Gitu Mami mau dabing Mau dabing Daging sih Dabing Kontemplasi aktor Dialam Siap Oke Terus Apa ya Tapi aku Aku mikir gitu loh Mas Kayak Ini mungkin dari aku ya Pertanyaan Aku pribadi How to Apa ya mas Gimana caranya Untuk Halo 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 Gimana Gimana caranya Untuk Apa ya Menguat Bukan menguatkan Kayak Memiliki mental baja Gitu loh Kayak Kayak mas Rivenu Yang tadi ceritakan Itu bener-bener Keras Dan Panjang Perjalanan Maksudnya Itu tuh dibentuk Dari pengalaman Juga kah Atau bagaimana mas Sebenernya Kuatnya mental kita itu Ya Sebenernya Iya Karena kita memang Merasa bahwa Kita itu manusia Kali ya Jadi kita Ketakutan 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 Yang Yang datang Dari pikiran Itu justru Kadang-kadang Ngejebak Bahwa Kekuatan Atau baja Seperti apapun Bahasanya Yang Rai bilang Tadi Itu Aku juga Enggak memikirkan Itu semua Tapi Bahwa Ada target Aku Yang aku Gantungkan Maka Konsekuensinya Adalah Aku harus Bertarung Dengan cara Apapun Yang jelas Harus Positif Positif Bahwa Misalnya Dalam Seni peran Misalnya kita tahu Bahwa Ada pemahaman Yang mengatakan Yang namanya Aktor Ketika Lu memang Belum punya Pengalaman Lu harus Ngalamin Supaya Lu Jadi Kuat Menghadapi Semuanya Metod 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 Lagi-lagi Gue bilang Kalau kita tahu Orang Naik Pohon Itu Jatuh Kakinya Patah Dan Dia Merasa Sakit Dan Kita kan Gak Mungkin Melakukan Hal Yang Sama Oh Kita lompat Dari atas Dan kita Merasakan Patah kaki Yang jelas Bahwa Semuanya Yang kita Jalanin Dalam Kita mencapai Apa yang kita Inginkan Segala macam Ilmu pengetahuan Yang bisa kita Pelajarin Itu secara Otomatik Segala Hambatan-hambatan Yang datang Itu akan Mental Karena kita Sudah punya Kekuatan Oke Misalnya Bagaimana Dari Aku Karena memang Ini Secara otomatik Mungkin ya Karena dari kecil Itu memang Sudah ter Terdidik Memang Liar Jadi Kemana-mana Jadi Lebih Lebih Tangguh Sebenarnya Ada orang Yang memang Dari kecil Itu benar-benar Dijaga Bangan Sama orang tua Segala macam Bukan berarti Biasa Bukan Berarti Dia Enggak Punya Cara Untuk Melakukan Hal Yang Seperti Aku Lakukan Intinya Bahwa Ketika Lu Masuk Ke ruang Ke dunia Seni peran Ini Maka Yang harus Lu pikirkan Adalah Beberapa Orang-orang Yang Pernah Jalaninya Misalnya Kiblatnya Kita Lihat Misalnya Luar Beberapa Aktor-aktor Yang Mengalami Kehidupan Yang Nyaman Lalu Tiba-tiba Dia Mengambil Cara yang lain Misalnya Kalau siapa Yang hidupnya Nyaman banget Orang kaya Raya Daniel Delewis Itu orang kaya Tapi dia akhirnya Jadi tukang kayu Dia memilih Jadi tukang kayu Bikin meja Lalu ditawarin Mau jadi aktor Jadi aktor Dia Menganggap Aktor itu Ya Improvisasi Gak Terhitung Skalanya Gak Terhitung Jadi Dia Males Tiba-tiba Setelah dia belajar Membuat kayu Membuat meja Dia menemukan Metode Membuat Kayu Dan meja Itu Gak Boleh Itu harus Presisi Semuanya Metode Itu yang Akhirnya Dia Coba terjemahkan Di seni Peran Bahwa Semuanya Harus Presisi Semuanya Harus Proses Gak Bisa Main-main Sama Seperti Hafir Bardem Ibunya Itu memang Artis Terkenal Memang Memang Dasyat Tapi ketika Dia disuruh Main Dia males Menurut dia Ini apa Orang Banyak yang Main-main Di Semua Lini Pekerjaan Yang ada Di Muka Bumi Ini Terutama Seni Peran Atau Acting Dia mencoba Semuanya Itu lebih Tertahta Dan Itu lebih Terkonsep Semuanya Maka Tiba-tiba Dia menemukan Oh Iya Artinya Ketika dia Membuka Dirinya Untuk Masuk Kesemua Ruang Tanpa Ada Batasan Dan Dia Tidak Berpikir Bahwa Gue Ada Dan Gue Bapak Gue Ada Bisa Gue Bikin Film Sendiri Atau Gue Ganteng Dan Gue Bisa Masuk Ke Dunia Film Dan Gue Jadi Artis Gitu Atau Jadi Aktor Itu Bisa Aja Tapi Lu Itu Gak Akan Bertahan Lama Tanpa Lu Melewati Proses Proses Untuk Menguji Mental Lu Itu Mental Itu Bisa Didapatkan Apa Aja Ketika Lu Memilih Keseni Peran Itu Lu Coba Coba Beberapa Bidang Yang Jauh Dari Diri Lu Ya Kalau Aku Tadi Mencontohkan Daniel Lewis Akhirnya Jadi Tukang Kayu Yang Orang Kaya Raya Masa Kita Di Indonesia Disuruh Jualan Pakai Gerobak Kita Merasa Bahwa Itu Bukan Dunia Kita Aduh Gengsi Banget Iya Makanya Jangan Batasin Nah Itu Ada Susilo Badar Juga Jadi Ketika Kita Bukan Lahir Dari Orang Yang Punya Pengalaman Mental Yang Yang Teruji Seperti Yang Saya Jepanin Seperti Yang Itu Susilo Badar Jalanin Atau Yang Lain Mas Ada Satu Pertanyaan Lagi Yang Tertinggal Ada Titipan Pertanyaan Ini Menarik Banget Aku Juga Sebenernya Menanyakan Hal ini Apakah Seorang Aktor Harus Punya Batasan Atau Boleh Memiliki Batasan Yang Tadi Barusan Mas Bahas Gitu Ya Batasan Ini Sendiri Mungkin Lebih Ke Batasan Sebagai Ketika Memasuki Peran Atau Sebagai Apa Aktor Itu Sendiri Gitu Mas Gimana Mas Menurutmu Karena Kan Kayak Mungkin Kita Hidup Di Indonesia Yang Agak Sensitif Ketika Mungkin Kita Jalani Project Yang Yang Ekstrim Atau Memerankan Peran Yang Ya Bisa Dibilang Jauh Dari Budaya Kita Kayak Gitu Mas Menurutmu Gimana Haruskah Punya Batasan Atau Yaudah Liar Aja Lepas Aja Semuanya Kayak Do Whatever Gitu Lakukan Apapun Itu Se ekstrim Apapun Itu Ya Aktor Itu Sebenarnya Kalau kita Di Aktor Di Luar Ya Kita Bebas Memainin Peran Apa Aja Gitu Tapi Kita Lahirkan Dari Agama Budaya Yang Memang Berkaitan Juga Dengan Yang Dimiliki Sutradara Produser Penulis Dan Lain Itu Seperti Lingkaran Sebenarnya Ada Orang Yang Ingin Keluar Dari Batasan Batasan Itu Itu Hanya Dia Mencoba Untuk Keluar Dari Batasan Batasan Dan Kita Sebenarnya Ketika Mendapatkan Peran Itu Kita Mencoba Untuk Keluar Dari Batasan Batasan Dan Itu Sah-sah Aja Cuma Jatuhnya Genit-genitan Genit-genitan Gimana Mas Genit-genitan Kita Membuat Film Misalnya Contohnya Semua aktor Itu Telanjang Telanjang Jalan di Kota Segala macam Gini Jalanan Di Sudirman Tapi Semuanya Karena Ini adalah Film Yang Penuh Muatan Ideologi Yang Luar biasa Sementara Kita Tidak Berpikir Bahwa Paham Kita Ideologi Kita Kebudayaan Kita Tidak Menginginkan Itu Kita Berada Di dunia Yang Yang Asing Sebenarnya Ketika Kita Membuat Karya Itu Jadi Aku Rasa Ketika Kita Mau Dibilang Membatasi Membatasi Ruang Itu Tanpa Sadar Kok Itu Sebenarnya Yang Ruang Milik Yang Aku Bilang Tadi Sutradara Penulis Produser Segala Macem Itu Semacam Lingkaran Jadi Lu Sebagai Aktor Ketika Haruskah Membatasi Ruang Kita Sudah Punya 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 Secara Otomatik Sudah Punya Batasan Tanpa Disadari Kita Memang Punya Batasan Dan Kita Ada Hal-hal Yang Sebenarnya Kita Tanpa Sadari Bahwa Ini Memang Dapat Dilakukan Dan Ini Lebih Konsumtif Lebih Eh Lebih Konsumtif Ini Lebih 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 Tepat Di Di Tayang Di Luar Karena Di Indonesia Tidak Bisa Atau Di Netflix Atau Di OTT Lainnya Itu Ya Bebas Bebas Aja Jadi Kalau Aku Pribadi Batasan Ruang Itu Sebenarnya Bagi Aktor Itu Tidak Perlu Namun Tanpa Disadari Secara Otomatik Lu Sendiri Yang Membuat Batasan Itu Tapi Lu Sendiri Ketika Ditanya Ke Diri Sendiri Apakah Aku Harus Melakukan Itu Kadang-kadang Tubuh Lu Pikiran Lu Tubuh Tradisi Lu Yang Tidak Menginginkan Itu Tapi Ada Tubuh Tradisi Yang Memang Dia Sudah Melalui Jalan-jalan Yang Lebih Luas Lagi Bahwa Dia Mencoba Bahwa Kan Ada Pemahaman Menganggap Bahwa Agama Kebudayaan Adalah Jebakan Itu Tidak Salah Karena Dia punya Paham Yang menurut Dia Ini Adalah Esensi Yang aku Dapat Dari Perjalanan Hidupku Ya silahkan Ketika Dia menjalani Ini Bahwa Dia menemukan Kebenaran Disitu Ya silahkan Dan Sudah Bertahun-tahun Turun-menurun Dia dididik Seperti itu Misalkan Iya Pada Akhirnya Dia Akan Bertemu Dengan Kebenaran Kebenaran Yang lain Bukan Berarti Dia Salah Artinya Seperti Peran Kebenaran Versus Kebenaran Yang versi Masing-masing Misalnya Ada Bandasan Aktor Atau Apa Kita Tidak Bisa Menghadirkan Satu Ideologi Yang Dilarang Oleh Undang-Undang Kita Memainkan Film Itu Dan Tiba-tiba Kita Ikut Festival Di luar Kita Menang Nama Kita Semakin Besar Akhirnya Banyak Orang Yang Minta Disini Lalu Kita Tiba-tiba Ditangkep Artinya Urusan Kita Sebagai Aktor Sudah Selesai Bahwa Kita Enggak Membatasi Ruang Itu Karena Adalah Ruang-ruang Ekspresi Dan Ada Argumen Yang Harus Kita Persiapkan Ketika Kita Memang Masuk Kedalam Satu Naskah Naskah Yang Berbau Tentang Ideologi Yang Dilarang Kita Sebagai Apa Dan Kita Ada Argumentasi Apa Untuk Melawan Itu Semua Karena Kita Jadi Kita Enggak Enggak Cuma Aktor Boneka Yang Dikasih Naskah Langsung Main Tanpa Mempelajari Lebih Detail Lagi Nah Menjawab Obrolan Si Ina Tadi Jadi Kudu Bangor Dulu Kudu Bangor Dulu Ya Jadi Seperti Yang Gua Bilang Tadi Kalau Kita Tahu Orang Naik Pohon Manjat Pohon Dia Jatuh Kakinya Patah Dan Sakit Kita Enggak Perlu Melakukan Itu Kita Cukup Ngobrol Sama Itu Orang Dan Kita Merasakan Apa Yang Dia Rasakan Dari Matanya Maka Itu Secara Otomatik Sudah Kerekam Di Batin Kita Jadi Ketika Kita Disuruh Maka Oh Ini Pemain Peran Lu Ini Narkoba Bukan Berarti Kita Harus Melakukan Itu Tapi Lu Nggak Pernah Menjalani Ini Seumur Hidup Lu Tapi Dengan Lu Berdialog Dengan Orang Yang Maka Dan Lu Membaca Semua Ilmu Pengetahuan Tentang Itu Lu Membaca Dan Menjalani Lalu Kalau Seperti yang Aku bilang Tadi Kasmaran Pada Laku Itu Kita Benar-benar Kasmaran Pada Karakter Yang Ingin Kita Bangun Maka Kita Tanpa Harus Melakukan Itu Kita Bisa Menjalannya Karena Ya Lagi-lagi Gue bilang Acting itu Kebenaran Yang Disadari Pada Dasar Kita Harus Sadar Karena Kita Ya Tidak Sepenuhnya Masuk Kedalam Itu Karena Itu Sangat Berbahaya Menarik Menarik Ada pertanyaan Menarik Tapi Sebelumnya Aku Mau Menyapa Yang Baru Join Halo Teman-teman Yang Baru Join Kita Sudah Di Sesi Kedua Dan Sudah Di Penghujung Sepertinya Ya Ini Ada pertanyaan Menarik Mas Dari Oka Sumantara Sumantareja Oke Betul Enggak Bang Kalau Di Indonesia Kebanyakan Aktor Yang Tampil Di Industri 95% Adalah Kalangan Atas Dan 5% Itu Sulit Mendapatkan Akses Ke Industri Keaktoran Atau Film Riset Dari Mas Oka 95% Dan 5% Gimana Mas Menanggapi Pertanyaan Salah Salah Besar Kalangan Atas Kalau Gue Kalangan Apa Kebanyakan Aktor Yang Tampil Di Industri 95% Dari Kalangan Atas Itu Salah Betul Karena Hampir Semua Rata-rata Aktor Kalau Kita Lihat Aktor Aktor Ini Mungkin Kalangan Atas Ketika Dia Sukses Lalu Disebut Dan Diklaim Bahwa Dia Itu Memang Udah Kaya Dari Sononya Itu Atau Dia Memang Dari Anak Siapa Itu Itu Salah Besar Kalau Kita Lihat Misalnya Poppy Sofia Kalau Cek Bagaimana Masa Lalunya Apalagi Seperti Saya Apakah Termasuk Yang 5% Mungkin Tapi Banyak Orang-orang Yang Seperti Saya Yang Hidupnya Dari Awal Itu Memang Karena Hampir Rata-rata Aktor Itu Dari Masa Kecilnya Di Sekolah Memang Udah Rata-rata Itu Orang-orang Yang Gak Suka Matematika Jadi Sama Iya Setuju Setuju Iya Benar Semua Orang-orang Yang Masuk Nile Aku Dua Matematika Beda Dengan Priskyan Nasution Priskyan Nasution Itu Pakar Matematika Hanya Beberapa Yang Kayak Gitu Tapi Umumnya Adalah Orang-orang Yang Memang Dari Kehidupannya Aja Itu Sangat Sangat Sederhana Jadi Kalau Dikatakan 95% Itu Adalah Yang Masuk Di Indonesia Dari Kalangan Atas Itu Orang-orang Melihat Ketika Dia Memang Sudah Sukses Maka Dicap Bahwa Dia Berasal Dari Kalangan Atas Itu Kalau Dilihat Misalnya Aktor-aktor Seperti Siapa Ya Saya Doni Alamsah Si Abimana Kemudian Siapa Lagi Aktor Siapa Lagi Coba Sebutkan Siapa Lagi Mas Kiki Mungkin Mas Kiki Narendra Kiki Narendra Terus Aduh Banyak 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 Tapi Kalau Cewek-ceweknya Itu Misalnya Om Yayu Om Yayu Kata Mbak Putri Om Yayu Om Yayu Unru Terus Siapa Lagi Deddy Mizwar Sebagian Itu Mungkin Mengalami Seperti Yang Yang Dialami Aku bilang Tadi Daniel Louis Atau Si Javier Bardem Bahwa Dia Punya Kehidupan Yang Mapan Orang Tuanya Namun Dia Melepas Itu Semua Dan Dia Terjun Sebagai Tukang Kayu Dia Mengalami Proses-proses Itu Dia Mempelajari Dan Melihat Bagaimana Kelukaan Orang-orang Yang ada Di bawah Sana Pada Akhirnya Dia Coba Menyerap Semua Itu Seperti Yang Dilakukan Kenurif Juga Kembaran Lu Rey Kenurif Amin Ya Allah Kembaran Juga Itu Lu Biasa Kenurif Kalau Lagi Itu Naik Kereta Gitu-gitu Mas Keren banget Artinya Dia tidak Pernah Membatasi Ruang Dia Ada Orang-orang Yang Memang Berasal Dari Orang Tuanya Berada Tapi Dia Melepaskan Itu Semua Dan Ketika Kita Melihat Dia Sukses Di Dalam Seni Peran Percayalah Dia Adalah Aktor Yang Sudah Melepas Semua Atribut Dari Orang Tua Dia Jadi Aku bisa Simpulkan Mungkin Itu Sekitar 60% Adalah Orang-orang Yang Berasal Dari Yang Tidak Bukan Siapa-siapa Lalu Menjadi Siapa-siapa Dan 40% Lagi Memang Dia Adalah Orang Tua Dia Yang Memang Berpengaruh Di Dunia Itu Atau Juga Memang Lingkungannya Yang Menuntun Dia Kesitu Tapi Tidak 95% Itu Riset Dari Mana Tapi Mungkin Gini Mas Yang Dimasukkan Mas Oka Yang Bertanya Mungkin Apa Ya 5% Sulit Mendapatkan Ases Ke Industri Maksudnya Mungkin Gini Mas Yang Tadi Di Awal Kita Bahas Bahwa Memang Banyak Aktor Berbakat Yang Memang Sulit Untuk Mendapatkan Kesempatan Di Industri Setelah New Normal Ini Gitu Mungkin Lebih Kesitu Kali Ya Apa Lebih Menurutku Tidak ada Sama Kalangan Atau Status Ekonomi Tapi Kalau Untuk Sulitnya Aku Setuju Sebenarnya Sama Seperti Kita Ikut Festival Di Kans Atau Di Tribeka Atau Dimana Festival Film Di Luar Yang Kita Datangin Kesana Itu Bukan Kita Melihat Film Kita Itu Jadi Pembicaraan Dan Dari Film Kita Kita Akan Sukses Mendapatkan Link Kemana Mana Yang Paling Penting Adalah Koneksi Koneksi Itu Bisa Didapat Dari Mana Dari Kita Yang Tidak Membatasi Ruang Tadi Ujung Ujung Itu Ruang Berfungsi Kemana Aja Jadi Kalau Kita Berada Di Lingkungan Yang Kita Merasa Bahwa Kenapa Aku Casting Tidak Pernah Diterima Lalu Kenapa Aku Dengan Keadaanku Begini Aku Casting Aku Dianggap Tidak Bukan Apa Aku Tidak Pernah Bisa Membuat Mereka Tertarik Pertanyaan Pertanyaan Itu Sebenarnya Gampang Gampang Sekali Dijawab Karena Pertama Kalau Kita Lihat Ruang Yang Dibangun Oleh Mas Yayu Undru Luar Biasa Ya kan Itu Kalau Lihat Aja Itu Masing-masing Aktor Yang Ada Disitu Ada Satu Yang Dari Padang Yang Dia Itu Numpang Naik Mobil Bak Sampai Ke Jakarta Lalu Dia Belajar Sama Mas Yayu Dia Sadar Betul Bahwa Ruang Yang Yang Bisa Menuntun Dia Adalah Kelompok-kelompok Yang Berkualitas Sama Seperti Misalnya Mengambil Ruang Di Mondi Blank Kenapa Pilihannya Mondi Blank Karena Memang Ada Orang-orang Disitu Yang Memang Mendedikasikan Diri Dia Itu Di Dunia Seni Peran Yang Notabene Disitu Gampang Mendapat Koneksi Untuk Kawan-kawan Film Yang Lainnya Untuk Berbincang Menimba Ilmu Dan Lain-lain Jadi Tanpa Disadari Kita Membuka Ruang Kita Selebar-lebarnya Itu Yang Mendatangkan Nah Ketika Kita Menganggap Bahwa 95% Yang Datang Itu Kebanyakan Antor Aktor Yang Tampil Di Industri Adalah Kalangan Atas Itu Salah Sama Mungkin Kalau Mau Kita Balikin Gini Aja Kali Mas Ini Di Semua Bidang Kita Bahas Di Semua Bidang Terutama Di Indonesia Kita Lebih Kita Lebih Percaya Berkerja Sama Orang Yang Kita Kenal Kalau Dibanding Sama Yang Sama Sekali Kita Belum Kenal Maksudnya Mungkin Memperluas Ruang Itu Penting Banget Menjawab Pertanyaan Bukan Hanya Di Indonesia Bukan Hanya Di Indonesia Kita Rulut Semua Aktor Yang Ada Di Dunia Di Hollywood Mau Siapa Disebut Dari Leonardo Atau Semuanya Yang Main Semua Pemain Yang Dia Dari Kecil Memang Udah Main Dan Kenapa Tidak Tidak Ada Regenerasi Disana Itu Hanya Satu Satu Hanya Beberapa Beberapa Aktor Baru Yang Muncul Misalnya Siapa Yang Main Avatar Yang Tanpa Disadari Dia Ikut Casting Pacarnya Terus Dia Diterima Ada Orang Orang Yang Kayak Gitu Karena Memang Dia Punya Koneksi Dari Pacarnya Sendiri Ya Memang Kuat Sekali Koneksinya Di Dunia Film Akhirnya Eh Coba Lu Aja Yang Casting Akhirnya Diterima Atau Seperti Saya Punya Koneksi Yang Baik Misalnya Di Mas Sios Saya Sadar Betul Bahwa Saya Belajar Teater Saya Tiba-tiba Dibawa Oleh Si Nusa Untuk Ngantar Nusa Untuk Casting Di Rudi Sujar Wow Misalnya Kayak Gitu Itu Adalah Koneksi Yang Kita Bangun Sendiri Bahwa Ruangnya Itu Kan Ada Dimana Mana Kayak Donnie Alam Syah Yang Awalnya Itu Temen Dia Yang Memang Rajin Banget Itu Castinger Namanya Si Sigit Dia Ikut Kemana Mana Casting Lalu Si Donnie Diajak Jalan-jalan Ikut Casting Tiba-tiba Donnie Yang Disuruh Main Suhob Artinya Koneksi Dan Itu Bukan Siapa-siapa Awalnya Jadi Koneksi Yang Aku Maksud Itu Ketika Kita Percaya Bahwa Dunia Yang Kita Cintai Dunia Yang Ingin Kita Jadikan Sebagai Tempat Kita Menghasilkan Nanti Adalah Film Adalah Seni Peran Maka Koneksi Yang Kita Bangun Itu Adalah Seputaran Itu Yang Sekarang Itu Semua Anggota Mas Yayu Yang Ada Sebagian Itu Acting Coach Sebagian Lagi Diminta Untuk Bermain Dan Mendapatkan Fahiz Bang Manzo Gitu-gitu Kan Jadi Main Fahiz Yang Aku Sebut Tadi Naik Mobil Bug Sampai Ke Jakarta Itu Perjalanannya Juga Keren Banget Maksud Gila Koneksi Baik Itu Ngomongin Apa Aja Itu Koneksi Di Dunia Internasional Juga Mana-mana Itu Koneksi Artinya Kalau Kita Membahasakan Di Budaya Atau Agama Kita Itu Silaturahmi 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 Aktor Silaturahmi Seni Silaturahmi Aktor Pokoknya Yang berbau Silaturahmi Itu Pasti Mendatangkan Apa yang Kita Inginkan Dan Ini Sekaligus Menjawab Pertanyaan Dari Babi Bu Primadona Kalau Koneksi Cara Mau Bikin Koneksi Dari Bawah Dan Ini Kita Sudah Habis Waktunya Ya Dan Kupikir Selain Membangun Koneksi Untuk Membuat Ruang Juga Penting Mas Maksudnya Jangan Cuma Ngeluh Aduh Gue Nggak Dapat Koneksi Gue Nggak Dapat Jok Susah Masuk Industri Ruang Sekarang Kan Medianya Banyak Ada Instagram Ada Youtube Yang Semua orang Bisa Ngelihat Dengan Mudah Maksudnya Kita Bisa Bikin Karya Disana Monolog Apapun Itu Menurutku Oke Terima kasih Banyak Mas Rifnu Atas Waktunya Sudah Diajak Ngobrol Semoga Projek Projek Kedepannya Lancar Mas Nggak Ada Hambatan Salam Buat Lala Dan Orang Rumah Semua Terakhir Kata-kata Mas Rifnu Mungkin Aku Megang Jargon Mas Rifnu Cuman Nggak Tahu Nanti Mau Sebutin Di Akhir Mungkin Mas Rifnu Menutup Apa Kata-kata Ya Kata-kata Apa Ya Yang Jelas Situasi Pandemi Ini Bukan Akhir Mengutip Kata-kata Dari Albert Einstein Itu Bahwa Imun Yang Terbesar Bagi Pelaku Seni Bagi Manusia Adalah Sesuatu Yang Misteri Kemisteriusan Itu Adalah Imun Yang Baik Buat Kita Melangkah Dan Menghadapi Semua Yang Ada Di Depan Itu Akan Membuat Mental Kita Semakin Kuat Itu Akan Membuat Cara Berfikir Kita Semakin Luas Maka Coba Coba Berbawa Kemisteriusan Yang Sekarang Terjadi Bukan Berarti Akhir Tapi Awal Buat Para Pelaku Seni Untuk Berkarya Lebih Canggih Lagi Dan Teruslah Bertahan Karena Seni Tahu Kapan Harus Belas Budi Nah Itu Itu Slogan Dari Mas Riff Luar Biasa Oke Mas Terima kasih Banyak Selamat Winky Baru Mas Aduh Kita Udah Habis Dua Menit Mati Nanti Mati Mati Kepotong Selalu Juga Buat Winky Oke Winky Gue Ngikutin Terus Kulikan 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 Dasyat Kulikan Kulikan Dasyat Mas Winky Sorry Banget Kita Harus Sudahkan Terima Kasih Teman Teman Yang Udah Join Nanti Video Ini Akan Di Save Dan Kalian Bisa Lihat Di ID TV Nya Mau Diblank Mas Riefno Selamat Israhan Selamat Malam